Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas tentang tipe dictionary dan tipe tuple jadi dalam video ini mungkin kita akan bagi 2 atau nanti dilihat kondisinya seperti apa kalau memang video ini sangat panjang maka akan saya bagi 2 jika tidak maka akan dihubungkan tuple dan list oke sekarang kita akan contohkan jadi penggunaan tipe list itu menggunakan tanda bracket tanda kurung siku seperti ini kalau di scenery menggunakan tanda kurung kurawal seperti ini kalau di tipe tuple menggunakan tanda kurung seperti ini, jadi itulah perbedaan di masing-masing ketiga tipe yang ada dalam python untuk kali ini saya menggunakan terminal sebagai untuk editor saya maksudnya untuk penerapan bahasa python lebih cepat sebenarnya bisa menggunakan visual sedia code cuman penggeksik penggeksikannya agak butuh proses juga jadi saya harus menggunakan terminal oke, kita buka python 3 nah ini muncul di konsolnya python python 3 versi 3.6 pertama pertama untuk membuat daftar misalkan saya ambil contoh itu adalah yang sudah dipraktik yang sudah di teori itu mengenai list buah kita akan kita contohkan bagaimana cara menambahkan kemudian mencari menghapus dan sebagainya perlu diingat bahwa list ini hampir sama aja dengan array normal dalam bahasa pemukeraman lain misalkan ini ya buah disini saya coba mangga kemudian jeruk tutup ya jadi kalau saya lihat tinggal buah nah ini bagusnya bagusnya python jadi tinggal menggunakan nama variable atau kita bisa langsung tampilkan dengan menggunakan method print sama aja ya nah jadi kalau misalkan kita menggunakan menambahkan elemen baru dalam list itu kan ada kita sudah bahas di teori nya menggunakan append insert dan extend pertama kita harus menggunakan append ya append ingat buka kurung 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 biasa ya titik 2 misalkan saya tambahkan buah append kemudian belas kurung nah sekarang baru kita lihat apakah yang akan terjadi nah jadi buah append ini ini bertambah ya bertambah di di posisi terakhir dari list yang kita punya kemudian insert ya jadi insert ini digunakan untuk menambahkan beresakan dengan indeks atau posisi dimana itu indeks berada misalkan saya masukkan buah durian misalkan berada di posisi indeks nomor 1 misalkan atau nomor atau 0 berarti kita masukkan 0 misalkan koma durian disini nah ini merupakan indeksnya indeks dari buah durian yang akan kita masukkan ke dalam list nanti dia akan menjadi yang pertama ini ya kalau kita lihat disini yang sebelumnya pertamanya adalah buah mangga kalau kita insert beresakan dengan indeksnya maka yang pertamanya adalah kita coba lihat nah makanya yang pertama ini adalah durian nah ini bagusnya kalau kita menggunakan insert jadi kita memasukkan data elemen dimana tergantung dari kita dimana kita memposisikannya kemudian buah titik extend oke buka kurung kurung siku seperti itu kemudian tanda petik tanda kemudian string kita masukkan disini buah apa ya ransat misalkan kemudian buah manggis nah ini bagusnya extend jadi kita bisa memasukkan beberapa elemen di dalam dalam daftar list kita dalam list kita saya masukkan tiga elemen misalkan buah or buah melon misalkan kita coba enter ini buah nah ini dia jadi buah lansat manggis dan melon itu sudah masuk ke dalam list kita jadi fungsinya hampir sama dengan append append ya dia akan ditempatkan pada posisi terakhir cuman bedanya append append itu kita hanya bisa memasukkan satu elemen sementara extend kita bisa memasukkan beberapa elemen dalam list oke kemudian kita mencoba mencari bukan mencari ya udah kita mencari aja dulu berarti mencari indeks ya tapi disini kita mencari berdasarkan dengan nilai indeks tapi yang dikembalikan itu adalah indeks dalam sebuah list misalkan buah indeks misalkan saya cari indeksnya apa loh misalkan apel adalah tiga nah jadi pemanfaatan indeks itu bukan berdasarkan jangan menentang-menentang disini indeks lantas kita masukkan tiga disini salah ya jadi disini melakukan pencarian indeks berarti dimana posisi indeks dalam sebuah list itu ditemukan atau dicari misalkan buah indeks saya mencari indeksnya buah banggis nah jadi buah banggis itu berada pada posisi indeks ke 5 kita buktikan ya 0 1 2 3 4 5 jadi buah indeks itu berada pada posisi 5 ingat dalam list conditionary itu selalu penghitungannya menggunakan 0 ya di awal dengan 0 kalau misalkan kita ambil melon untuk pemanggilannya kita bisa langsung buah misalkan minus 1 nah maka yang muncul yang keluar disini adalah buah melon ingat ya jadi kalau minus 1 itu pengambilan dalam list itu selalu di akhir atau di sebelah kanan ya kalau buah 0 maka yang diambil adalah di sebelah awal maksudnya di posisi awal ya jadi diambil adalah yang bagian awalnya itu bedanya positif dan dan negatif contoh lagi minus 2 maka diambil posisi kedua terakhir ya ini dia jadi itu bedanya kalau 2 makanya diambil ini adalah mangga seperti itu kemudian kita akan remove buah remove kalau di tipe dcneri itu kita menggunakan del kalau di list itu kita menggunakan remove method remove jadi disini saya hapus buah melon ingat ya jadi yang dihapus itu bukan berasakan dengan indexnya menurunkan nilainya oke ini kita sudah remove kemudian kita buah nah jadi buah melon tadi ini kan masih ada sebelumnya sebelum kita hapus setelah kita hapus maka buah melon ini sudah dihapus akhirnya sudah dihilangkan jadi penggunaan untuk menghapus sebuah elemen itu di list menggunakan method remove ya remove seperti itu nah kemudian dalam list itu kita mengenali dengan multidimensi misalkan saya punya oke biodata aja katakanlah seperti ini misalkan Tokopedia misalkan Tokopedia ada di di Jakarta seperti itu kemudian buka lagi kurung siku menerakan bahwa dia adalah sebuah list alamatnya misalkan jalan jalan Jakarta aja dah Jakarta kemudian sorry jangan sampai salah ya Jakarta pusat jadi di provinsi Jakarta aja Jakarta pusat kemudian umurnya katakanlah 10 tahun atau 12 tahun ingat jadi dalam list itu kita bisa gemukkan string dan numbering atau numerik oke ini biodata kita yang sederhana kalau kita lihat ini dia jadi disini ada sebuah list kemudian dalam list lagi ada list lagi ya jadi berdub-dub-dub listnya artinya ini yang dikatakan sebagai list multidimensi oke untuk pemanggilannya kita bisa menggunakan misalkan biodata 0 maka yang ditampilkan disini adalah Tokopedia nah bagaimana caranya kita mengakses jalan Jakarta dan Jakarta pusat ingat ya kalau kita lihat berdasarkan dengan indeksnya 0 1 2 nah ini merupakan dalam indeks 2 ya ini ya dalam list ini ini dia masuk dalam indeks 2 ini adalah 3 oke sekarang saya coba masukkan biodata indeks 2 nah ini ya jadi indeks 2 itu dia punya ternyata punya beberapa elemen di dalamnya yaitu jalan Jakarta dan Jakarta pusat nah untuk menyeleksi lagi lebih terperinci kita bisa kategorikan lagi dimulai lagi dari awal ya jadi ini adalah 0 ini adalah 1 nah jadi kita bisa masukkan biodata 2 ingat selalu di awal dengan indeks 2 kenapa ini adalah berada di dalam posisi indeks 2 kemudian kita ingin tampilkan Jakarta pusat oke berarti berada di berada indeks 1 jadi bracket 1 ya maka yang akan tampil adalah Jakarta pusat oke seperti itu jadi 2 indeks kedua ini ini kemudian 1 0 1 nah ini yang akan ditampilkan adalah indeks 1 yaitu Jakarta pusat kemudian kita akan tampilkan umurnya berarti tinggal biodata bracket 3 maka yang ditampilkan adalah umurnya untuk lebih lengkapnya lagi misalkan saya coba nama nama saya misalkan jadi saya bisa menggunakan tanda persen ya bukan D tapi biodata biodata disini 0 maka yang akan tampil adalah Tokopedia seperti itu misalkan alamat saya misalkan kita bisa langsung biodata itu tadi kita masukkan ini ya 2 indeks 2 dan 1 bracket 2 dan bracket 1 yang akan ditampilkan adalah di Jakarta pusat jadi alamat saya adalah Jakarta pusat atau kita bisa juga menampilkan umur umur saya misalkan biodata 3 ya jadi umur ini berada pada indeks 3 maka umur saya adalah 12 oke seperti itu kalau misalkan lebih lengkap lagi disini kita bisa menggunakan sama persen S ya tahun nah disini kita hapus seperti itu baru tenter nah jadi umur saya 12 tahun oke itu adalah penggunaan list dalam python kalau untuk sekarang kita masukkan tuple ya jadi tuple ingat tuple itu menggunakan menggunakan tanda kurung seperti ini ya contoh misalkan sorry ini saya tutup karena dalam itu tidak mengenal ini ya misalkan saya buat saya buat saya buat sebuah variable t misalkan sebagai tuple misalkan kita kembali yang pertama mangga misalkan kemudian jeruk kemudian manggis kemudian apple apple jadi kalau kita tampilkan t maka dia akan tampil ini adalah tuple nya ingat ya kalau misalkan kita t append misalkan disini doren maka python akan memberikan intrupsi bahwa attribute error jadi tuple objek bukan dalam attribute append jadi tuple itu tidak menyediakan attribute append memang betul-betul tuple ini tidak bisa digunakan kemudian kalau misalkan saya insert nah ini sama saja has not attribute insert kalau saya extend seperti itu kalau kalau saya extend misalkan jeruk doren maka tuple has not attribute extend kalau misalkan saya t index misalkan saya masukkan disitu adalah jeruk atau bukan ntar saya coba lihat nama elemen-lemen kita t index jeruk maka dia bisa jadi indeks ini bisa untuk pencari indeks itu dia bisa menggunakan di tuple dan juga list nah seperti itu kalau di list itu kita bisa menggunakan misalkan angka seperti ini ini penggunaan list kalau kita lihat nah ini dia jadi dalam di situ bisa juga digunakan string dan juga numeric nah ini ini kan tidak beraturan jadi kita bisa memanggil method short untuk mengurutkannya jadi ini sudah terurut jadi dari yang terkecil sampai yang terbesar itulah method short dalam list oke malah lagi tuple jadi tuple itu tidak bisa dihapus tidak bisa di delete tapi bisa digunakan untuk mencari nilai indeks yang ada dalam elemen tuple itu sendiri oke misalkan misalkan saya coba ini ya misalkan 100 atau jeruk misalkan misalkan jeruk ya kita kita coba menggunakan in jeruk in buah sorry ini adalah sebuah string maka dia true ya jadi kalau misalkan kenapa dia true karena buah jeruk ini masuk ke dalam elemen list ya oke list tadi kita yang kita buat mana tadi ini ini ya masuk dalam list buah makanya dia true misalkan kita coba masukkan disini buah anggur misalkan maka dia akan jadinya false nah false kenapa karena buah anggur itu tidak masuk dalam daftar kita daftar buah kita makanya dia false sekarang kita coba masukkan tokopedia in biodata sorry ini bukan menulis yang biasa tapi menggunakan string maka dia katakan disini adalah true kalau misalkan saya pedia in biodata maka dia akan false karena pedia ini tidak masuk dalam biodata oke seperti itu ini adalah penggunaan in dalam tipe tuple dan juga list jadi kalau misalkan list kita bisa juga masukkan misalkan 100 in list seharusnya dia true kenapa true karena 100 ini masuk dalam list kita makanya dia true kalau 600 jadinya false karena 600 tidak masuk dalam list kita oke mungkin cukup sekian pembahasan tuple kali ini dan list semoga teman-teman bisa pahami ya oh iya jangan lupa subscribe ya like dan komen untuk memberikan semangat lagi saya dalam memberikan video tentang python assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat